Intro Berdoa itu sesuatu yang istimewa Jangan dianggap enteng Sebab saat kita meninggalkan doa Berarti menjauh dari perintah Allah Saat mengambilkan doa Hayatnya kita sudah termasuk orang yang sombong dihadapan Allah Dan orang yang sombong kata Nabi Siapa yang dalam hatinya ada kesombongan Walaupun sebesar rezizal Sangat sedikit kesombongan itu Hanya melalai perasaan tidak butuh kepada Allah Dan berdoa itu sederhananya misalnya Tidak ada kesombongan masuk surga Atau tidak pantas masuk surga Sampai menghilangkan kesombongan itu Sampai merasa itu kepada Allah Di antaranya kemudian berdoa Kata Allah SWT Ima'uni astahidam Benuhannya kepadaku disayat Dijawah Siapa yang Siapa yang Dari ibadat kepadaku Maha'uni kepada Allah Beno'ah kepada Allah Maka dijamikan oleh Allah Masuk neraka Penuh dengan kehinaan Yang pertama Ketika kita berdoa jauh dari kekhinaan Jauh dari terdekat Jauh dari kesombongan Yang kedua Setidaknya Setiap kita berdoa Senantiasa mengilai ibadah Mereka itu Jangan lepaskan Tuhan Terus memohon kepada Allah Itu adalah bagian dari kebaikan Dan kata dari Nabi Siapa yang Tidak mau minta Kepada Allah Dibenci oleh Allah Dan ini adalah Salah satu contoh Bagaimana doa Rangkaiannya Rangkaian doa Yang kata para pulang Di antaranya Ima Bintu Qayyim Al-Jawziyah Mengatakan 99% Ustakir berasanya Tidak dihijab Oleh Allah SWT Dan kita berdoa Bagaimana sebenarnya Yang pertama Mulai dengan Memohon ampunan Allah Kemudian Setelah memohon ampunan Allah Baru meminta Apa yang diinginkan Itu di dalamnya Namun sebelumnya Ingat Mulai dengan Memuji Allah SWT Bersolat Bersolat Kepada Nabi Lalu Baru Memohon ampunan Allah Sadarkan diri dulu Banyak kekurangan Kehilapan Dan dosa Disitulah setelah Memohon ampunan Dan minta Dan minta kepada Allah Dan Minta apa yang ditanginkan Tutup lagi dengan Doa Nabi Ibrahim Yang dengan doa itu Setiap doanya Dikaburkan oleh Allah Nanti dicampangkan Setelah itu Kemudian Bersolat kepada Nabi Dan ditutup lagi dengan Hamdallah Tahmin Hamdallah Bersolat 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 Sebab apa Sebab itu Kita akan Dimatikan Malam terakhir Akan dimatikan Ketika dimatikan Kalau jadi kita tidak Dihidupkan oleh Dari Allah Terus Ditahan Terus kita Dari Allah Atau oleh Allah Dihidupkan oleh Isya Yang kita Menatakan Alhamdulillah Kita akan Mati Malam itu Maka pada Isya Dalam Tanya Meminta Kepala Toh Dengan Memang Amkunan Supaya Malam itu Kita adalah Amkunan Sesuanya Bersolat Mulai Dengan Ta'min Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdail Wafi Ni'amah Wajikafir Wazidah Ya Rabban Nah 比in Alhamdulillah Ayah Ex Ex Terima kasih. 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 Terima kasih.